yo what's up bre nah jadi ini gue mau nyobain game yang baru-baru ini tuh banyak orang mainin terutama bang radit jadi gue penasaran ngegali-gali tanah terus kita hidup di dalam tanah tapi yaudah kita coba ya tapi mati enter world oh jadi kita namain dulu dunia kita bre ya dunia dunia vana aja gak sih vana oke disini wah karena gue masih pemulai jadi gue pilih center break disini ada body berani nanti kalau kelaman kalian skip aja ya nanti gue sediain tuh time skip oke tempat ini tempat yang sangat jauh dan entah berantai kau dan teman-teman kamu melakukan ekspedisi ke pulau entah berantai tiba-tiba teman kamu melihat sebuah benda aneh yang berbentuk bulat terus kayak mirip mata ya dan teman-teman komen di tempat itu salah satu temanku terisap oleh benda itu juliat ini sangat kompleks dan sangat seru untuk dimainin jadi walaupun pixel ya kalian harus barusan juga bre eh kalian juga harus kuat cuy eh ini 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 benda tadi ya bre benda yang dicerita tadi cuy oke kayaknya lagi itu kayak aktif gitu bendanya bre ternyata teman gue yang diisap oleh benda itu tuh ditransfer kesini cuy di teleport oh ada multiplayer bre tapi karena gue solo introvert jadi gue main solo ya oh my god gamenya eh tapi agak ngeframes ya tapi tapi lumayan cuy lumayan cuy lumayan cuy berarti disini ada setting grafik kah nah setting grafik kah ah pantas ini very high ya jangan aku medium aja cuy ya kita medium aja bre kita cari amannya low oke low low aja oke reflection tetap aktif back nah jadi mulus banget cuy eh bre ini ini walaupun game pixel tapi gitu gue kagak mampu ya soalnya ada settingan grafiknya bre lah oh bisa mukul tuh anjay ini cuy kayu kok kayak lumut ya ini apa oh makanan oh ini nih oh tap itu tas tuh nih tap itu tas oh ini ada torch kita oh ini bisa crafting oh crafting dari kayu lah jangan butuh kayu doang bisa bikin torch mana ada apinya ya oh my god bre grafiknya look at this man sangat-sangat bagus ya mulus banget ada partikel gelo gamenya ada partikel bre udah bukannya gua tenor ya tapi-tapi bagus loh secara itu tuh soft soft cahayanya tuh gini sih walaupun jam ini bukan triple eh tapi lumayan ya untuk mengisi kebosanan kalian nah ini wah wah ada ini ada ruangan nanti-nanti-nanti pokoknya kayaknya ini game-game ini ya game simulasi crafting gitu jadi kita harus mumpulin dulu cuy disini gua belum liat misi sama sekali bre ya oke jadi sebelum itu gua akan simpulin dulu ya jadi lah kagak bisa masuk cuy eh ini ini ada jamur baru bisa diimbulkan oh bisa bre oke kita coba tab dulu kita lihat kita bisa crafting ini oh ini meja ini meja crafting basic workbench oke kita kita coba crafting ini tuh ya kita coba terus kita taruh aduh eh eh ini bisa ditaruh cuy liat-liat tuh bisa di-place pake klik kanan oke kita taruhin dulu ya nah eh cakep bre cakep cakep kita coba sini nah oke kita coba oh pencet eh kalau mau crafting wooden wooden sword level 1 cuy ada who ada wood hillm ada wood chest tuh banyak juga ya bro ya oke jadi jadi item pertama yang mau gua buat tuh tuh itu itu adalah ini wooden sword ya jadi gua butuh lima wood lima kayu disini juga kita bisa buat helm baju celana ya celana ada eh enggak bro ini watering can ya wah jadi gua butuh copper bar oh ini oh ini juga ada ini ada furnace oh jadi kayak minecraft bener-bener kayak minecraft bre tapi versi ini versi cibi-cibi gitu cuy karena gua banyak punya banyak kaya sama wooden who ini yang gua butuh ya dan gua pasti akan memperkuat buat diri gua dengan memakai helm baju sama celana oke bro disini gua enggak tahu untuk bisa oh ini bisa di sini step jadi gampang banget ya dan kita tinggal pakai oh jadi ini ini kayak kayak minecraft ya bro ini kita bisa pencet shift terus kita klik barang yang mau dipakai nah gitu cuy easy banget ternyata dan kita lihat oh disini juga kepakai bre walaupun karakter gua jadi jelas tapi enggak papa bre yang penting pertahanan diri gua tuh kuat cuy ya lumayan lah ya oke disini ada karakter oh ada skill jadi ini skill-skill kita disini gua cuma punya 2% 0,2% movement speed ya lumayan kenceng lah oh disini kita bisa pakai 3 equipment udah kayak ini ya kayak apa udah kayak teraria bro ya teraria oke ini kita bisa crafting apa lagi oh kita bisa bikin wooden spike betulnya bre ini gua baru pertama kali main game ini dan gua enggak tahu cara gua enggak tahu apa ya kayak cara mendapatkan gear block mungkin gua harus mungkin ya bre ya mungkin eh coto mati coto mati coto mati kudasai coto mati kudasai berarti kita bisa handgrab ini coy gak bisa bre ini oh ini ini barang yang ditambah sampai oke kita taruh disini aja untuk bahan-bahan yang lain tuh kita kita taruh disini eh simple bre gua enggak tahu kalau gua punya tongkat cihir cuy tuh anjay gua enggak tahu bre coba 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 預備 papa kuda fax papa kuda fax anjay papa kuda fax gelo bre bisa bisa ada soft soft lightningnya gitu gila kalian denger ya sound efeknya anjay benar-benar Satisfying bre benar-benar Satisfying cuy oke disini gue udah punya tongkat sihir pedang juga udah punya mungkin kita bisa save kita bisa save kapan aja bre tuh save and exit jadi kita nggak perlu tidur untuk nge-save kayak game-game simulasi harpesmon apa gitu harus tidur dulu ini kita bisa save kapanpun ya dan bisa dimainin multiplayer player juga cuy ini ada mens player tips menutup player Jadi kalau kalian